lah selesai, rapi baru nak melok nyiram misalnya jangan banyak-banyak misalnya cucungnya ada 20 kalau hampir hingga 50 orang nak nyiram, laju dia apa kulitnya? jangan ya ada yang nanyo, nanyonya apa dia? ustad, di kampung kami itu ada anak bayi yang dinyo itu meninggal, lalu tidak dimandika tidak di kafani, tidak di sholat langsung di kumpul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillah iladzi hadana lihada wa makuna linahtadiyalawlaan hadalullah ashadu an la ilaha illallah wahdahu syarikalah wa ashadu anna sayyidana wa nabiyana muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa sofiyuhu wa khaliluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammadin al-fatihi lima uglik al-khatimi lima sabab nasiril haqq bilhaq al-hadi ila sirotikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa mikadarihi al-azim rabbi zidna ilma wa wasi'lana fi arzaqina wa barik lana fi ma rozaktana wa ja'alna mahbubina fi kulubi ibadik wa iza fi uyunihim wa ja'alna wujaha fi dunya wal-akhirati wa minal muqarrabin ya kathirun nawal ya hasan al-fi'al ya qaiman bila zawal wa ya mubdian bila misal falakal hamdu walakal minnatu walakal sharafu ala kulli hal wala hawla wala kuwata illa billah amma ba'd ma'ashirul hadirin wal hadirun ibu-ibu jamaah majlis zikir majlis ta'lim nur khairiyah yang insyaallah selalu kita mendapatkan rahmat mendapatkan kasih sayang mendapatkan taufik hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin alhamdulillah kita kembali diberikan ni'mat dari Allah subhanahu wa ta'ala di siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk duduk di majlis ilmu yang disini insyaallah kita akan mendapatkan ilmu yang kita harapkan ilmu tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat ilmu yang mendatangkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat amin amin ya rabbal alamin masyirul hadirin wal hadirun kita akan melanjutkan pelajaran di dalam ilmu figih yang mana kita di tengah pembahasan tentang apa yang perlu dilakukan kepada orang yang telah mening meninggal di pelajaran sebelumnya kita sudah sedikit banyak mengetahui hal-hal yang perlu kita lakukan di saat ada sahabat ataupun keluarga kita yang mengalami nazak atau yang mengalami proses sakarotul maut dari mulai kita membacakan surat yasin dan lain-lain sampai dia mening meninggal nah setelah dia meninggal maka dijelaskan oleh ulama kita sebagai umat islam diwajibkan untuk melakukan empat hal yang pertama memandikan jenazah tersebut yang kedua mengkafani jenazah tersebut lalu yang ketiga menyolatkan dan yang terakhir menguburkan nah masalah yang pertama memandikan jenazah masalah memandikan jenazah meskipun kalau ada jenazah itu yang meninggal nyogara-gara tebe 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 itu apa tebe telelep telelep tebe 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 bukan tebe tebe gara-gara tenggelem yang namanya tenggelem itu kan artinya dia masuk ke dalam bab banyu pacat berenang atau tidak pacat berenang ajalnya ternyata Allah catat terjadinya sebab meninggal gara-gara tenggelem tebe sebenarnya dia pacat berenang cuma makmanu ajal yang menentukan akhirnya tenggelem hilang di sungi musih hilang di sungi musih dicari-cari akhirnya tenggelem di daerah tenggelem di daerah jangan timbul tenggelem dulu tenggelem di daerah suruh timbul di daerah dan dan terus akhirnya diangkan nah meskipun dia meninggal tenggelem maka jenazah tersebut tetap wajib untuk dimandikan jangan kaget kita ngomong sudah mandi dia dia sudah mandi tidak tetap wajib dimandikan jadi wajib untuk dimandikan kemudian kita perlu ketahui mandikan jenazah ini ada batasan minimal juga ada batasan maksimal batasan minimal kalau memang ternyato sekampung tidak yang pacak mandikan jenazah akhirnya terpakso memakai jasa bi bilal yang ibu-ibu bilal juga nyebut bilal juga padahal bilal itu lanang bilal itu sahabat kan namun bilal jadi memakai jasa bilal dihubungi bilal ini contoh baik seluruh bilal yang dihubungi ternyato angkat tangan gara-gara sudah sibuk banyak mandi ke jenazah lain akhirnya makmano terpakso mau tidak mau harus kita nila yang mandi ke jenazahnya jadi ada batasan minimal yang dilakukan oleh bilal itu adalah batasan maksimal sempurna dia menyiapkan aduh banyu kapu aduh menyiapkan banyu jiluk kurun macam-macam aduh macam-macam dia siapkan itu namanya apa namanya batasan maksimal nah minimalnya yang perlu untuk kita ketahui supaya kaget kalu kalu-kalu tapi jangan terjadi kalu kalu terjadi ternyato bilal yang dihubungi tak kati yang siap bilal yang dihubungi tak kati yang pa yang paca untuk mandikan jenazah tadi maka minimal yang perlu untuk dilakukan adalah mandikan jenazahnya yang penting dari ujung rambut sampai ujung kuku itu rato dengan banyu yang suci dan mensucikan itu bintinya tidak pula nak maki sabun tidak pula nak maki kapur baru tidak pula nak maki banyu yang lain-lain tidak yang penting di dimandikan disiram dengan banyu yang suci dan mensucikan dari ujung rambut sampai ujung kaki kaki kalau dia ngomong kuku aku kaki apa namanya caru mandikan bebas nak nak maki cantik boleh minta maaf nak maki shower 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 boleh atau langsung selang juga boleh mako kalau ibu-ibu pernah nyingkuk video pemandian jenazah yang ada di daerah arab mereka pakai selang disingkak punya pakai selang nyingkuk kenya itu tidak cocok tidak masalah yang penting dimandikan nah ini artinya sebenarnya memandikan jenazah itu kita pacak galuh sebenarnya mandikan jenazah kita pacak pacak galuh kenapa karena itu gampang cuma nyiram jenazah tadi kita nyirami basahi dengan air yang mengalir yang suci dan mensucikan dari mulai kepala sampai ke kaki selesai bagian depannya juga bagian belakang intinya dia basah dengan air seperti halnya mandi besar atau mandi wajib nah cuma tadi kalau memang kita tidak pacak cara maksimal maka kita perlu aduh bilal nah kalau bilal tadi pacak alham alhamdulillah cuma inilah kita perlu tahu jadi kita perlu tahu bahwasannya tidak harus dengan coro bilal itu tidak harus itu cuma sunnah kesempurnaan baik kalau yang harusnya apa dia intinya dia mandi intinya dia mandi baik mandi mandi dewek atau dimand dimandike ada yang mandi dewek aduh 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 kejadian di daerah mesir namunya syekh ahmad al-badawi ya bi rasul illahi wal nah badawi nah itu badawi itu namun seorang soleh namun dia asli ahmad syekh ahmad al dikisahkan beliau ketika meninggal itu mandi jenazahnya mandi dewek nama mana allahu alam nah jadi intinya mandi nak bersabun nak tidak bersabun nak dipakai kapur baru yang penting dia mandi jadi kita harus tahu ini kalau kefevet kefevet itu dalam artian gak kate sudah diusahakan dicari-cari gak kate oh sudah kita tunggu ke besok lusuh antriannya panjang besok lusuh nah kan itu namanya kesian jenazahnya yang namanya jenazah kan harus cepat cepat-cepat maka kita harus berani untuk turun turun tangan nah jadi itu batasan minimal kemudian ketika kita nak memandikan jenazah perlu kita untuk mengetahui bahwasannya sebelum mandikan jenazah itu haruslah kita bersihkan tubuh gohir dan batinnya dari najis jadi misal ada jenazah yang mungkin meninggalnya hidungnya ada dagah eh mulutnya ada dagah ini perlu kita belajar ibu-ibu ini perlu kita belajar takutnya kaget pas ada keluarga kita yang meninggal bilal lagi sibuk jadi minimal kita tahu ini dulu anak ngajar cuma batasan minimal jadi darah-darah tadi sebelum dimandikan dibersihkan yang ada di tubuh gohirnya juga najis-najis yang ada di tubuh batin maksudnya mana perut kalau memang perut ini masih ada isi masih ada isi maka dia ketika sudah meninggal bahasanya itu klepnya sudah tidak berfungsi lagi kalau masih hidup kita masih pacat nahan sakit perut tahan ke dulu masih pacat nah tapi kalau sudah meninggal tidak apa tidak pacat katik yang nahannya kenapa kalau tidak tahan tidak meninggal aku tidak meninggal katanya jadi kalau dia tidak katik klep penahan lagi maka perlu kita bersihkan dulu kenapa karena kalau kita mandikan sebelum kita bersihkan dia akan terus keluar kotoran-kotoran tadi nah jadi perlu kita sebelum jenazah dimandikan bersihkan dulu tubuh gohir dan batinnya dari najis jadi kalau yang zohik tadi itu becak lukoduko mungkin atau ada darah-darah di mulutnya di hidungnya di kupingnya atau di bagian tubuh-tubuh yang lain kita bersih ke dulu kita bersihkan dengan air yang mengalir ini sebelum mandi kemudian apa namanya baru kita urusin bagian yang batin perutnya perlu kita tekan-tekan tapi jangan kuat-kuat dia meluncan eh lambat-lambat bena lambat-lambat kan di urut-urut di urut-urut sampai keluar dan di saat keluar perlu kita siapkan sebelum kita mencet-mencet atau ngurut-ngurut tadi tempat pembuangannya jangan jangan sampai kagek apodio begitu keluar disitu-situ lah jangan kemudian selama proses pemandian jenazah disunahkan untuk dihidupkan api ataupun baru api yang ditaburi dengan menyan atau kayu gahru atau bukur yang wangi-wangi untuk apa untuk menutupi daripada aroma yang kurang atau yang tidak sesedep yang mungkin kalau tercium maka akan menjadi omongan nah ini penting ini apa yang harus diingat yang pertama mandi ke jenazah yang penting adalah seluruh tubuhnya dikenalkan kemudian yang kedua sebelum memandikan jenazah dibersihkan dulu zohir batinnya dari najis yang ketiga harus disiapkan tempat pembu pembuangan najis yang keempat harus disiapkan wawah wawangian nah ustaz kalau misalnya tempat kami itu apu perapen apu untuk api barah pakai menyan atau pakai buhur tak kati mana ustaz beli beli eh kalau tak kati beli beli dimana cari tempat haji umroh itu cari beli nah kalau misalnya tidak sempat ustaz boleh tak kalau pakai wawangi yang nah kan jadilah tak apa-apa karena tujuannya menutupi daripada aroma yang tidak sedap kemudian perhatikan begitu begitu atau di saat proses pemandian jenazah kan sudah menjadi adat palembang kita ini kalau mandi ke jenazah misalnya di rumah mako ditutup pakai beber pakai tirai kan nah pakai tirai tujuan ditutup pakai tirai itu untuk aku untuk menutupi aib jangan sampai jangan sampai sebagaimana yang kita ketahui orang yang sudah meninggal dia punya malu lebih hebat di saat dibandingkan pas dia masih hidup kalau masih hidup dia pakai nutup maksud yang terbuka pakai tutup nah kalau dia sudah meninggal terbuka tidak pakai dia nutup makanya pakai tirai artinya untuk menjago kalau sekarang ini nyebutnya privasi menjago privasi daripada mayat tersebut oleh karena itu selama proses memandikan jenazah sangat sangat diutamakan jangan sampai terlalu banyak wong yang masuk jangan ngami-lami yang mandikan itu cukup bilal kalau pakai bilal sih kok kemudian yang ngewangnya dua atau tiga cukup jangan ngami-lami wong lima wong tujuh nyingok galo jangan jangan pas proses memandikan jangan ngami-lami kemudian perlu juga ada sebagian wong tujuh yang beladas beladas ini kita anggap mayitnya ini kita anggap jenazahnya dia memandikan mana buka-buka model main buka-bukaan tidak jadi kalau dia nak menyiram jenazah bagian tertentu cukup dari bawah bawah ini bawah penutup kain seperi tadi kain panjang jadi misalnya semage tadi jadi minjem-minjem saja atau yang sebelah nah pas puluh dari mana misalnya ini langsung jadi misalnya kita nak memandikan jenazah itu ini misalnya jenazahnya yang penting ada punggul nah jangan langsung buka itu disirap langsung buka jangan itu tidak menjago kehormatan yang benar itu mana pas kita nak nyewoi pas kita nak istinjak nak kita mengeluarkan kotoran jangan ladas dibuka jangan haram haram itu tidak boleh lalu mana yang benar itu model ini jangan langsung dan tangan pemandi jenazah harus ditutup dengan kain supaya tidak aduh megang kulit sama kulit kaget terpegang kulit sama kulit dia tidak siap untuk jago mulut ini kan yang memandikan jenazah harus megang amanah yang membantu pemandian jenazah juga harus megang amanah jangan pas masya Allah alam kebanyak ya Allah badan dia belok nah itu tidak boleh berdosa dia ngomong ke orang yang sudah meninggal nah ini penting jadi sekali lagi sekali lagi kenapa memandikan jenazah itu pakai tirai pakai beber supaya untuk menjaga privasi privasi daripada mayit kehormatannya perlu kita jago maka jangan sampai masuk ke proses memandikan seluruh huwong jangan eh jangan kecuali kalau sudah kelay sudah kelay selesai tapi baru melok nyigam misalnya nah melok nyigam jangan gami-gami jangan banyak-banyak misalnya cucungnya ada 20 mantunya kalau hampir hingga 50 nak jigam laju dia apa kulitnya nah jangan cukup perwakilan saja ustaz aku ini sayang sama dia ya sayang pas hidup pas hidup kemana baik pas meninggal baru nak sayang sayang seperti itu nah jadi apa namanya setelah itu setelah proses memandikan jenazah pertamukan tadi dibersihkan nyajis-nyajisnya kemudian apa namanya diwudui lalu dimandikan nah setelah itu baru diangkat nah diangkat memang dianduk dulu dianduk dulu anduk yang paling bagus adalah pakai kain ikhrom lemak kain ikhrom kain ikhrom ditutupi ke seluruh itu dikering ke setelah itu baru diang baru diangkat untuk mulai dikafa dikafaninam nah masalah kafan masalah kafan juga sama ada batasan minimal ada batasan maksimal maksimal itu yang digawike oleh bilal kalau kalau misalnya cak tadi kasusnya bilalnya tidak 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 makmano ya sudah kita yang harus turun tangan maka makmano minimal yang penting auratnya tertutup kemudian dari seluruh sekujur badannya juga dituk walaupun cuma kaki satu lapis cukup kan kalau yang asli kan berlapis-lapis kan berlapis-lapis kalau lanang minimal tiga lapis kalau perempuan apa limau dimolapis termasuk bagian dalemnya digawalapis bagian lu luar itu batasan maksimal pakai kapas apa namanya macam-macam kan di sini pakai kapas macam-macam kapur barus kapas apa ditaruh apa cendana macam-macam itu galo-galo tidak wajib galo-galo tidak wajib nak dini ke minyak wangi kemudian misalnya nak ditulis ke celai macam-macam itu galo-galo tidak wajib yang wajib itu adalah dia dibung bungkus dibungkus di kafani walaupun cuma satu lapis sudah ngerti aku ustaz kalau bilal itu dijahitnya dulu dijahitnya dulu tidak apa-apa itu bilal caro sempurna kita ini ceritanya kalau tidak kati kalau ada bilal tidak usah kita lah sudah repot lebih baik kita duduk keluarga menerima tamu untuk takzi takzi ini kan jadi bilal kalau tidak kati kita turung tangan yang penting satu lapis sudah kemudian setelah di apa namanya di kafani kalau ternyata ustaz mandi tadi sudah bersih sempurna kemudian pas di kafani subhanallah masih aduh nah masih masih aduh 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 masih aduh dah kalau masih aduh hidup masih hidup ustaz pas di kafani masih aduh masih hidup sudah kalau hidup sudah hidup lagi ini masih aduh dayahnya makmano ketika sudah ngapi masih aduh darah maka itu dianggap makfu dianggap makfu dimaafkan yang tidak boleh itu adalah ketika kita proses memandika sebelum mandi kita bersih bersihkan itu tidak boleh tadi sudah dibersihkan benar-benar sempurna dimandiki tiba-tiba pas proses pengkafanan baru metu darah maka itu dianggap tidak masalah tidak masalah nah sudah setelah di kafani tinggal dua disolat ke sama di dikubur ke 6 anak lompat dulu gak lah ada pertanyaan ustaz makmano kalau misalnya yang meninggal itu adalah bayi apakah dia sama seperti dewasa wajib dimandike di kafani disolat dimakam ke nama mana mako disini tolong dihafal wasiktu wasiktu kalkabiri filwafati indoharot amaratul hayati apulio kalau yang meninggal itu adalah bayi bayi itu masih ke masih kecil baik dia berumurnya 5 bulan atau di bawah itu atau mungkin dia itu meninggal baru pas setelah dilahirkan baru sehari atau bahkan baru 2 jam itu dia meninggal maka kalau bayinya seperti ini pas dia lahir dia masih sempat nangis kemudian apa anggota tubuhnya lengkap dia nangis dia hidup walaupun cuma 5 menit dia meninggal maka hukum bayi ini sama seperti orang dewasa ingat ke kalau ada bayi yang meninggal dia sempat dilahirkan dan dilahirkan dalam keadaan hidup maka ini bayi wajib untuk diterapkan kepada bayi tersebut seperti layaknya orang dewa dewasa dimandike di kafani disolat di kubur meskipun solatnya beda bacaannya kalau solat jenazah orang yang meninggal besar maka setelah takbir yang pertama maco al-fatihah setelah takbir yang kedua maco maco solawat banyak ibu-ibu bapak-bapak juga gilingan yang meninggal di solat ke jenazahnya banyaklah yang diluai kalau lanang banyak jadi tukang parkir kalau ibu-ibu mungkin banyak yang ada di dapur sibuk padahal ini solat jenazah itu lebih utama ngapun tak melo solat jenazah tidak ngerti kalau tidak ngerti belajar jadi solat jenazah itu empat kali takbir takbir pertama maco fatihah takbir kedua maco solawat takbir ketiga maco doa takbir keempat tidak wajib maco apa-apa kalau dia nak maco tapi itu tidak wajib yang wajib itu satu dua tiga satu fatihah dua maco solawat satu itu apa ustaz setel takbir allahu akbar takbir bertemu itu kan abis maco fatihah takbir yang kedua maco solat solawat apa seperti pasta syahud akhir kemudian allahu akbar takbir keti maco doa apa dia doanya minimal Allahum magfirlahu warham hu wa'afihi wa'afu'anhu kalau lanang kalau perempuan Allahum magfirlaha warham ha wa'afiha wa'afu'anha kalau bayi nah bayi bayi belum ada doso bayi belum ada doso kita nak ngomong Allahum magfirlahu ya Allah ampunilah dosonya malaikat ngomong emang inilah apa namunnya malaikat ngomong malaikat ngomong kata malaikatnya oh ini belum ada doso Allahum magfirlahu ini belum ada belum ada doso jadi apa doanya doanya ma'ini Allahum maja'alhu faroton li'abawaihi Allahum maja'alhu faroton li'abawaihi itu pendek cukup itu Allahum maja'alhu Allahum maja'alhu faroton li'abawaihi Allahum maja'alhu Allahum maja'alhu faroton li'abawaihi artinya apa dia ya Allahum ija'alhu jadikanlah bayi ini faroton sebagai anak yang akan menyambut kedatangan orang tuanya kelak di surga di surga jadi itu Allahum maja'alhu faroton li'abawaihi karena kartu karena kartu nabi kaget di surga itu ada yang namanya wildan ada yang namanya wil wildan wildan itu apa dia anak-anak surga yang dia itu dari anak-anak ataupun bayi-bayi muslimin muslimah yang meninggal akhirnya akhirnya apa dia ketika dia meninggal belum ada doso maka sebagai bentuk pahalo untuk orang tuanya yang sabar menerima musibah tersebut anak-anak itu akan dijadikan sebagai faroton sebagai penyam among tamu kalau bahasa begitu begitu orang tuanya kaget nak masuk surga ternyata anaknya sudah ngeteni anaknya sudah nunggu jaturi 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 masuk abah masuk ibu alham nah makanya doanya apa dia Allahumma ja'alhu faroton li'abawaihi wa'idhotan wa'tibaron wa syafi'an nah dah salah cukup itu tapi Allahumma ja'alhu faroton fa fa faroton li'abawaihi sudah jadi fa bukan ba fa fa Allahumma ja'alhu faroton li'abawaihi jadi balik ke cerita kalau adobayi yang meninggal dia sempat lahir dan dia nangis maka dia sama seperti orang dewasa wajib dimandike wajib di kafani wajib disolatke wajib dikuburke cuma doanya berbeda doanya kalau yang dewasa Allahumma magfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu kalau untuk bayi atau anak maka bacaannya Allahumma ja'alhu faroton li'abawaihi untuk bayi atau untuk anak yang belum balik yang belum ada doso yang belum ada kesalahan kemudian kalau bayi itu meninggalnya di perut apa itu artinya kalau bayi yang lahir itu dia lahir dalam keadaan sudah meninggal lah 9 bulan 10 hari belum turun-turun juga belum masuk pang panggul belum belum tepat padahal umurnya sudah 9 bulan 10 hari masya Allah ditunggu-tunggu lagi akhirnya katanya dokter pas dijingok USG ini bayinya masih tinggi sudah terpaksa kata dokter tadi terpaksa ini harus kita proses melalui operasi sesar nah pas nak operasi sesar ternyata dijingok jantungnya kan ada alatnya itu kan cabel kecil itu dijingok alatnya biasanya berbunyi aduh bunyi ustaz tahunian anak-anak limo eh tawanan jadi kan oh ternyata tak kate bu tak kate bunyi akhirnya dokter tadi manggil lakinya pak sini pak ngapoh kata bapak tadi suami tadi kan bapak yang kuat pak ngapoh ini anak bapak kalau berdasarkan jingungan aku dia sudah tak kate lagi sudah mening meninggal di dalam perut tulung bapak dampingi bini dampingi ibu supaya dia bisa kuat ya Allah ya Allah nah akhirnya apa dia proses diproses lah ini bayi begitu dia keluar apa yang perlu dilakukan famna solatan yang tak boleh disolat ke jadi wajib dimandike wajib di kafani tidak usah disolat ke langsung di kubur ingat ingat anak satu bulan yang lalu kalau tak salah ada yang nanyo via WA ada yang nanyo nanyonya apa dia ustaz di kampung kami itu ada anak bayi yang dianya itu meninggal lalu tidak dimandike tidak di kafani tidak di solat ke langsung dikubur kanyut kata anak kenapa karena dia sudah lahir sudah edom maka wajib seperti orang dewa dewasa yang tidak disolat ke itu kalau bayi yang meninggal dalam perut dan posisi tubuhnya anggota tubuhnya sudah sempurna aduk kepala sempurna mata sempurna tangan kaki sempurna jari sempurna sempurna maka anak nyebut 9 bulan 10 hari sempurna kalau kalau dia kalau meninggal dalam perut tidak boleh disolat ke wajib dimandike wajib dikavani jangan disolat ke wajib dikubur kalau ada orang jangan disolat ke jangan dipeloi jangan diturut biarlah kita berjalan dengan ilmu jangan ngomong katonyo katonyo oh katonyo itu gak usah ini ilmunyo kalau bayi meninggal jego perut mandike dikavani disolat ke idah digobur ke yes nah digobur ke yes udah ini kalau posisinya bayi meninggal dalam pegut dan anggota anggota tubuhnya sempur sudah yang terakhir yang nomor digo apulio kalau ada bayi yang dionyo ketika dilahir ke belum kegingoan bukan ketika dilahir ke ketika dia keluar itu belum cukup umur di bawah 6 bulan belum ada tangan jari bentuk belum ada awik tafa aidon di yunyo tidak keji kegingoan itu keguguran katu orang tua lama dulu kalau cepeng anak betino kalau lonjong anak lah pernah ibu denger itu tidak pernah denger jadi kalau ada yang keguguran ob atau bo black of tiba-tiba pas umur satu bulan ado pas umur dua bulan ado pas umur tiga bulan hilang oh katanya ini harus di dikuret bukan disesai harus dikuret kan harus dikuret nah pas dikurek ternyata ado cat pempek lenjeng eh cat pempek lenjeng kecil itu ulonjong anak lanang ceper anak betino katu wong tua lama dulu nah kalau yang model ini apa yang perlu dilakukan langsung untuk web selamat salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah mak mano kalau dikuret di yonyo belum ado bentuk tubuh sempurna eh cuma daging tapi kato dokter kato bidannya ini kalau berhasil bakal jadi bayi bukan daging biasa mako apa yang perlu dilakukan apa yang wajib dilakukan katonya ulama yang wajib dilakukan adalah idak wajib apu-apu idak wajib dimandike idak wajib di kafani apalagi di sholat ke juga idak wajib diko idak wajib dikubur ke cuma sunnah anak-anak bicara wajib dulu sunnah untuk dibungkus lalu diko bukan kubur namanya tanem nah untuk ditanem jadi kalau ditanya bayi atau daging bakal janin yang dikurep yang dikurep itu apa apa yang wajib untuk dilakukan jawabannya ditanem ih 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 idak wajib apu-apu idak wajib apu-apu cuma sunnah dibungkus kemudian ditanem anak-anak ulangi kalau adon bakal janin yang dikurep yang dikurep apa yang wajib untuk dilakukan idak kate wajib apu-apu cuma wajib dibungkus lalu ditanem faham anak-anak ulangi masalah bayi atau masalah janin yang meninggal itu adoti tiga kalau dionyo sempat lahir sempat lahir dan lahirnya dalam keadaan menangis sempat hidup nangis bergegak tiba-tiba sejam kemudian setelah dimasukkan di ruangan apa nama itu bukan ICU inkubator bukan ICU inkubator sudah nak diupayakan diselamatkan upaya penyelamatan ternyata ajalnya langsung datang mako makmano sama seperti orang dewa wajib dimandike di kafani di sholat di kubur galo-galonya wajib cuma bedanya apa dia doa ketika sholat jenazah kalau yang meninggalnya masih kecil belum baleng doanya di takbir yang ketiga berubah menjadi Allahumma ja'alhu faroton li'abawaihi Allahumma ja'alhu faroton li'abawaihi sudah sudah kemudian yang yang nomor dua yang wajib dimandike di kafani idak disolat ke dan wajib dikubur ke makmano yang bayi meninggal dalam perut atau bayi di se begitu diangkat ternyata memang dari perut sudah meninggal aduh aduh banyak siapa ya yang penting yang penting aduh nah kalau bayi itu sudah dari perut meninggal maka begitu dia keluar wajib dimandike di kafani idak perlu disolat ke dan wajib untuk dikubur ini lihat lihat iya nah kemudian yang terakhir yang terakhir adalah bayi yang belum jadi bayi bayi yang belum jadi bakal bayi bayi cabangnya bayi bakal janin dia umurnya masih mudonian maka proses pengeluarannya pakai kuret atau dokter bidan tidak menunjuk obat pel biar dia keluar atau ada juga yang bisa ngancung kalau masih mudonian langsung biar ancung dewek berdoso ustad bukan berdoso malah wajib ustad aku nak konsultasi sama ustad kenapa ini bini aku hamil ustad baru umur sebulan ternyata kata dokter ini bayinya janinnya tidak berkembang lalu kata dokter tadi aku di resep untuk meliobat diapotek sebagai pengancur janin tadi hancur jadi kalau berhasil tidak bayar aku tidak bayar kuret berdoso ustad aku itu berdoso tak iya berdoso tak berdoso tak kenapa berdoso karena nolah meninggal ini bakal jadi penyak penyakit kalau ditiem bakal jadi penyakit jadi dinjo dinjo obat atau kalau makan makan apa makan makan nanas makan apa 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 minggu dulu peti oh tapi iya tapi banyak tapi nah anak baru tahu yang paling oncaknya apa nanas apa tapi nanas biar pecah rewek hidak bayi kuret nah kalau pecah nama malu bakal hidak katia lagi ya sudah emang hidak jadi kalau dikuret kalau dikuret hidak wajib apa hidak wajib apa yang wajib apa cuma disunah ke disunah ke untuk dibungkus samudita ditanam insyaallah ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bermanfaat amin ya rohbal alham paham galo-galo ya paham insyaallah insyaallah anak sekali lagi belum yakin masalah sholat jenazah sholat jenazah 4 kali takbir takbir yang pertama berbarengan dengan niat kan berbarengan dengan niat usoli apa diwayo usoli ala hadal mayyit fardok kifayah jangan lupa fardok kifayah nak maki arba takbirot boleh tidak pakai juga boleh lillahi lillahi ta'ala allahu akbar bacalah bismillah r-rahman r-rahim alham surat fatihah kemudian allahu akbar takbir yang ke kedua langsung baca sholat yang ketiga takbir yang ketiga baca doa allahum mangfirlahu warham hu wa'afihi wa'afu'an hu kalau laki-laki jenazahnya kalau perempuan allahum mangfirlaha warham ha wa'afi ha wa'afu'an hu kalau anak kecil atau bayi maka doanya allahumma ja'alhu faroton li'abawaihi allahumma ja'alhu faroton li'abawaihi sudah itu takbir yang mulut tiga allahu akbar takbir keempat diem boleh atau maco allahumma allahumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai tinggal jenazah dibawa lalu dikubur ke di tempat perkuburan u umum kalau ada tempat dewek jatuhi kalau tak katik tempat u tempat umum wallahu aklam subhanak allahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa natubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sejam tak tergasuh